Halo Assalamualaikum Wr Wb Halo Assalamualaikum Wr Wb Jumpa lagi dengan saya Adis Taandari Kali ini kita akan masak sop ya guys Ini sop yang dimasak cepat Dan ini namanya itu kuantong guys Kalau bahasa hongkongnya itu kuantong atau sop Bahan-bahannya ini dari hati B.A.B.I Dan juga ini ada bunga guys Dan pertama-tama kita cuci bersih hati B.A.B.I Kita cuci bersih beberapa kali guys Kita memegang B.A.B.I Tidak apa-apa guys Nanti kan kita cuci dengan syariat islam Ya kan kita juga sudah tahu guys Konsekuensi kerja di negara hongkong Ini hati B.A.B.I Itu kita lap pakai tisu Kan setelah ini memang kita iris-iris tipis-tipis Tidak apa-apa guys Kita memegang Tapi kan ini tidak setiap hari guys Paling cuma kadang-kadang saja Terus kita iris tipis-tipis guys Tapi sesuai selera Karena ini kebutuhannya untuk kuantong Jadi diiris tipis-tipis Setelah itu nanti dibumbuin ya guys Ini jarang banget guys masak seperti ini Tidak setiap hari Jadi kita tidak setiap hari itu pegang B.A.B.I Cuma kadang-kadang gitu guys Dan setelah itu kita bumbuin Bumbunya itu mudah banget Karena nanti itu biar ada rasanya begitu Dan ini nanti bumbunya itu mudah banget guys Kita iris beberapa ruas jahe ya guys Dan kita bumbuin hati B.A.B.I Ini adalah siao atau kecap asin ya guys Ini kecap asin Terus ditandai minyak sedikit guys Karena minyak ini bisa untuk mengempukkan Bisa untuk mengempukkan Terus ini kita kasih garam secukupnya Dan ini kita kasih tepung maizena guys Tepung maizena itu fungsinya itu untuk mengentalkan Dan juga untuk mengempukkan Ini gula guys Gula sedikit Terus kita campur Kita campur ya Kita oblok-oblok guys Ini hati B.A.B.I guys Bukan hati sapi ya guys Hati B.A.B.I Terus ini kita sisihkan dulu ya Dan ini adalah sejenis bunga guys Ini seperti bunga Bunga pepaya itu guys Tapi aku gak tahu nama yang pasti guys Dan aku tanya teman-teman itu juga tidak ada yang tahu Jadi pokoknya ini Sob bunga begitu saja guys Kita cuci beberapa kali guys Dan tadi itu setelah aku rendam itu aku kasih garam guys Karena kan biar kalau ada ulet atau apa itu bisa keluar gitu loh guys Dan ini kita siapkan airnya guys Sebelum airnya mendidih itu kita masukkan jahe terlebih dahulu Terus kita tutup menunggu sampai airnya itu mendidih Ini bunganya sudah bersih ya guys Ini bunganya sudah bersih ya guys Terus langsung saja kita masukkan bunga guys Langsung saja kita masukkan bunga guys Kembang rawi guys Dok-dok ini kembang rawi Sob kembang rawi guys Kita masukkan gitu sih Setelah itu kita tutup menunggu sampai mendidih guys Terus kita tutup sampai mendidih Setelah mendidih kita buka lagi guys Dan kita aduk-aduk Ini tidak boleh terlalu lama guys Pokoknya itu mendidih beberapa menit gitu saja ya guys Karena itu kalau terlalu kematakan itu juga enggak enak lembek Jadi ini agak kriuk-kriuk Atau agak-agak crunchy guys Terus kita masukkan HDI BABI tadi ya guys Kita masukkan beberapa saja guys Jangan banyak-banyak kan ini yang makan Itu kan cuma satu nenek Nah ini penampakannya guys Dan ini nanti ditunggu sampai mendidih Itu sudah guys Cuma kita tambahin garam sedikit Namanya kuandong fa Fa itu bunga Kuandong itu adalah sop yang direbus sebentar Wedu Kuandong fa Ini cara masaknya orang Hongkong ya guys Oke sekian saja resepnya Dan terima kasih Mohon maaf sekiranya ada kata-kata yang mungkin tidak berkenan guys Yeay Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sudah mata Bye Outro Ya Terima kasih.